Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anggi Maudi Darmawan, disini saya akan menjelaskan materi tentang definisi kepemimpinan dan perbedaan pemimpin dengan manajer Perkenalkan nama saya Dea Nabila, disini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan teori kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan dan kriteria keberhasilan pemimpin Di sini saya akan menjelaskan definisi kekuasaan atau kekuatan Di antara banyak kekuasaan, suatu bentuk kekuasaan yang penting adalah kekuasaan politik Dalam hubungan ini, Talcott Parsons dalam Botomers 1983 mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kapasitas umum untuk menjamin kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit di dalam suatu sistem organisasi kolektif Ketika kewajiban-kewajiban itu disahkan sehubungan dengan sikap mereka demi mencapai tujuan bersama Dalam definisi ini, kekuasaan diartikan sebagai lewenang yang sah dan lewenang ini sendiri dianggap berasal dari kesepakatan saling mengisi demi tujuan bersama Di sini saya akan memberikan pengertian dari kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa Sehingga tingkah lakunya itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu Ada pun pengertian kekuasaan menurut para ahli yaitu Yang pertama, Walter North, kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya Dan yang kedua, menurut para ahli yaitu Miriam Budiarjo Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku Menurut Ramlan Subakti, Universitas Sumatera Utara, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi Ada pun contoh kekuasaan atau kekuatan yaitu penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat melalui saluran politik Yaitu dengan cara meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan salah Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber kekuasaan individu atau interpersonal source of power yang dibagi menjadi dua Yang pertama, kekuasaan formal atau formal power adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi Hal ini berhubungan dengan jabatan seseorang dalam sebuah organisasi Seperti seseorang yang memiliki jabatan yang berpengaruh dalam suatu organisasi akan bisa dengan mudah mempengaruhi seseorang yang berada di sekitarnya untuk memenuhi tujuan yang diinginkan Yang kedua, kekuasaan personal atau personal power adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki seorang individu Seperti seseorang yang memiliki kepribadian atau karakteristik berbibawa, humble, atau yang bisa mempengaruhi seseorang di sekitarnya Misalkan, orang yang berpengaruh di lapangan Dimana saat orang tersebut berbicara, apa yang ia bicarakan selalu berbobot Sehingga orang di sekitarnya akan percaya dan mengikuti apa yang ia bicarakan meskipun ia tidak memiliki struktur ataupun jabatan Tapi ia lebih ke seperti tokoh masyarakat Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber-sumber kekuasaan struktural atau Struktural Source of Power Kekuasaan ini juga dikenal dengan istilah intergroup atau interdepartmental power yang merupakan sumber kekuasaan kelompok Ada lima kekuasaan menurut John Brands dan Beth Landreven yaitu Yang pertama, kekuasaan menghargai atau reward power Reward power adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan seseorang menyediakan keuntungan bagi sesuatu atau orang lain Kekuasaan ini mengalir dari individu yang mampu menyediakan reward yang dibutuhkan oleh orang lain Kemampuan ini memungkinkan pemilik kekuasaan mengendalikan perilaku orang lain Dan mencapai hasil yang diharapkan sejauh adanya kebutuhan orang lain tersebut akan reward yang disediakan olehnya Contohnya seperti dalam suatu perusahaan pasti ada sebuah senioritas yang dapat dilihat dari jam terbang, pengalaman seseorang sehingga orang tersebut dihargai Sehingga orang tersebut bisa menguasai atau mempengaruhi perjalanan perusahaan ataupun orang-orang di sekitarnya Yang kedua adalah kekuasaan memaksa atau coercive power Corsive power adalah kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan seseorang menyediakan dampak hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya Kekuasaan ini terletak pada kemampuan seseorang untuk memerintahkan kepatuhan lewat cara fisik Seperti reward, kemampuannya menetapkan hasil yang tidak diinginkan Ketidakpatuhan atas orang yang mempunyai jenis kekuasaan coercive ini menghasilkan penerapan hukuman dalam bentuk menahan reward yang diinginkan Ini merupakan situasi kekuasaan coercive, kekuasaan yang mengikuti model militer Contohnya, misalkan dari segi jabatan mungkin ya Seseorang memiliki jabatan yang mampu memaksa seseorang atau dalam segi kekuatan fisik dan sebagainya Sehingga mampu memaksa seseorang yang lemah untuk mengikutinya Atau dari segi keuangan Orang yang memiliki banyak uang dapat memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya Dan semua itu tidak lagi demokratis Yang ketiga ada kekuasaan sah atau legitimate power Legitimate power adalah kekuasaan yang didasarkan atas perasaan orang lain Bahwa perilaku kekuasaan punya otoritas dan hak untuk mempengaruhi tindakan mereka Perasaan ini merupakan hasil yang diterima dari organisasi formal atau warisan historis Kekuasaan hadir pada mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan perintah Delegasi otoritas melegitimasikan hak seseorang memaksakan kepatuhan pada mereka yang menyatakan wajib untuk menaati sumber kekuasaan organisasi Contohnya seperti seseorang yang diberikan kewenangan oleh organisasi tersebut sehingga ia memiliki pengaruh Seperti seseorang yang ditunjuk menjadi seorang manajer ataupun jabatan lainnya Itu merupakan keputusan yang sah berdasarkan mekanisme Entah itu pemilihan ataupun penunjukan sehingga orang tersebut memiliki wewenang untuk memberikan perintah Yang keempat kekuasaan keahlian atau expert power Expert power adalah kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seseorang Dimana target atau orang lain kerap menggunakan atau bergantung kepadanya Orang selalu menghargai kompetensi dan oleh sebab itu expert power merupakan sumber kekuasaan yang penting untuk diterapkan Kekuasaan ini mengalir dari orang yang memiliki skill, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain Contohnya seperti seseorang akan mampu mempengaruhi orang lain karena memiliki keahlian yang tinggi Sementara orang lain hanya mampu mengikuti perintahnya Seperti seorang ahli mesin dimana mekanik-mekanik akan mengikuti arahan dan perintahnya Yang kelima yaitu kekuatan rujukan atau referent power Referent power adalah kekuasaan individu yang memiliki popularitas diantara rekan dan dikagumi dalam menggunakan kekuasaan dalam kompuknya Kekuasaan ini dapat digunakan oleh A untuk mempengaruhi B jika B memiliki identifikasi yang sama dengan A Contohnya misalkan ketika seseorang meminta pertolongan atau bantuan kepada A Dan orang tersebut diarahkan oleh A untuk menghubungi atau meminta pertolongan kepada B Karena B merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang yang diinginkan oleh orang yang meminta tolong Atau seperti ini Misalkan saya meminta tolong kepada Anda untuk membantu saya dalam memperbaiki satu barang Katakanlah televisi Namun Anda menyarankan saya untuk datang kepada teman Anda karena ia merupakan seorang ahli Mesir Seperti itu Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik target Yang pertama ada dependensi Arti kata dependensi adalah keadaan bergantung kepada orang lain karena belum dapat hidup sendiri atau dalam artian ketergantungan Jadi jika seseorang sudah menggantungkan suatu hal kepada orang lain ataupun kepada sesuatu Maka akan sangat mudah untuk dipengaruhi Contohnya seperti ini Ketika ada kebutuhan barang untuk ekonomi Jadi dengan menyediakan ketergantungan itu Orang yang membutuhkan akan bisa dikuasai atau dipengaruhi Contoh lainnya seperti ketika di suatu negara Ataupun organisasi membutuhkan seseorang yang tegas, luas, dan lainnya Maka yang dimunculkan oleh para politikus itu adalah karakter-karakter seperti itu Untuk mempengaruhi sekitarnya ataupun negara dan organisasi tersebut Yang kedua ada ketidakpastian Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan Dan dengan demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran Di mana kualitas atau ketepatan hasilnya masih diragukan Di sini para politikus mempergunakan ketidakpastian yang terjadi di suatu masyarakat Sehingga mereka bisa mengarahkan ketidakpastian tersebut ke tujuan yang diinginkan Ketika ada kebimbangan dan sebagainya Oleh mereka ditunjukkanlah arah ataupun jawaban untuk mencapai keinginannya dengan diarahkan seperti itu Yang ketiga ada kepribadian Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat federati Melainkan terbentuk atas atau oleh proses sosialisasi Kepribadian merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu Baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatannya gitu Kepribadian suatu bangsa dapat dijadikan suatu tolak ukur untuk melakukan hal-hal perpolitikan Seperti kepribadian orang di suatu negara seperti apa Maka berpolitiknya pun harus disesuaikan dengan kepribadian mereka dan tidak bisa dipaksakan Yang keempat ada inteligensi Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah Berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungannya secara efektif Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Inteligensi adalah kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung Melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata Yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu Seseorang yang memiliki inteligensi yang tinggi atau rendah Tidak bisa kita sama ratakan penyampaian tujuan politiknya Seperti untuk orang yang memiliki inteligensi yang tinggi Kita harus menerangkannya dengan berbasis data, sains, penelitian, survei, dan lainnya Sedangkan untuk orang yang memiliki inteligensinya kurang Kita cukup dengan memberikan stimulus-stimulus yang menimbulkan suatu simpati Atau meraih simpati mereka Tidak harus menggunakan data dan sebagainya Tetapi cukup dengan pendekatan-pendekatan yang tidak terlalu menggunakan data Yang kelima, ada jenis kelamin atau gender Jenis kelamin menurut kumu adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir Efeknya pada perkembangan selanjutnya ataupun perlahir Yaitu jenis kelamin akan mempengaruhi perbedaan dalam perkembangan fisik dan pesikis anak laki-laki dan perempuan Selain itu, apa jenis kelamin seseorang akan mempengaruhi bagaimana perlakuan lingkungan terhadap anak tersebut Sesuai dengan jenis kelaminnya Untuk pendekatan setiap jenis kelamin tentu berbeda Cara pendekatan kepada laki-laki cenderung lebih menggunakan rasionalitas Sedangkan pendekatan kepada perempuan lebih cenderung menggunakan emosionalitas Yang terakhir adalah umur dan budaya Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda ataupun makhluk Baik yang hidup ataupun mati Semisal, saya lahir pada 2001 Sehingga pada sekarang, 2020, saya berumur 19 tahun Sedangkan budaya adalah hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang Dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit Termasuk seperti sistem agama, politik, bahasa, istiadat, bangunan, alat, pakaian, dan karya seni maupun yang lainnya Suatu kebudayaan tentu berpengaruh Kita harus mengetahui budaya di suatu daerah supaya tidak berbenturan Contohnya, tata kesepanan, bahasa, perilaku, dan sebagainya Ketika di budaya tertentu, orang-orang bersikap sangat santun dan sebagainya Kita tidak bisa bersikap arogan di depan mereka Kita harus memikirkan tata cara, budaya, dan sebagainya Jadi kita harus menyesuaikan dengan budaya mereka sehingga kita tidak berbenturan dengan mereka Berbeda dengan budaya-budaya di daerah yang sangat terbuka Di mana kita bebas mengemukakan pendapat dan sebagainya Di mana kita juga bisa dengan luasa mengungkapkan keinginan Walaupun hanya berbasis pada data dan ilmu pengetahuan Tanpa harus memikirkan tata kesopanan dan lain sebagainya Saya akan menjelaskan tentang strategi kekuasaan Strategi kekuasaan merupakan strategi yang dilakukan dengan cara kekerasan Paksaan, dan ancaman yang dilakukan kepada masyarakat Strategi kekuasaan juga bisa dilakukan secara efektif Jika semua masyarakat mendukung dan setuju dengan strategi yang akan dijalankan tersebut Strategi kekuasaan juga bisa menghilangkan nama baik Yaitu misalnya jika strategi yang ingin dilakukan oleh pimpinan Tidak disetujui oleh para bawahan Karena strategi tersebut buruk atau bisa bersifat halici Contohnya yaitu sebuah perusahaan mau mencapai target penjualannya Maka pimpinan menyusul strategi untuk mencapai penjualan tersebut Dengan cara menjual barang-barang secara efektif Dan tentu saja para bawahan mau tidak mau harus melakukan strategi tersebut Tetapi bisa saja itu kan bisa mencoreng nama baik pemimpin Karena hal tersebut merupakan hal yang licik Ada empat tahap dalam menerapkan strategi kekuasaan Yang pertama ada influence system yaitu atasan dan bawahan saling mempengaruhi Yang kedua ada obedience system yaitu atasan dan bawahan saling berupaya untuk menciptakan rasa ketergantungan Yang ketiga ada obedience and loyalty system yaitu terciptanya sistem kepatuhan dan loyalitas Dan yang terakhir yang keempat jika tahap dalam tahap ketiga gagal dilakukan Maka akan diberlakukan sistem otoritas dan kewenangan kekuasaan Contoh yang saya ambil dari empat tahapan ini yaitu tentang penjualan di suatu perusahaan distributor Yang menjual barang secara efektif untuk mencapai target penjualannya Pada tahapan pertama atasan dan bawahan harus saling mempengaruhi Misalnya disini yaitu atasan harus memberikan alasan yang bisa mempengaruhi bawahannya untuk melakukan strategi penjualan fiktif tersebut Dan bawahan pun harus memberikan alasan dan juga pilihan lain yang lebih baik lagi Daripada menjalankan strategi penjualan fiktif tersebut Pada tahap kedua atasan dan bawahan harus memiliki rasa saling ketergantungan Yaitu contohnya atasan harus menyadari bahwa ia akan membutuhkan bawahan untuk menjalankan strategi penjualan fiktif tersebut Dan bawahan juga harus menyadari bahwa ia membutuhkan kerjaan dan nafrah untuk hidupnya Maka ia harus mengikuti dan mematuhi keinginan atasan tersebut Pada tahap ketiga yaitu terciptanya sistem kepatuhan dan loyalitas Pada tahap ini contohnya yaitu bawahan memang harus menyadari bahwa memang sudah pada hakikatnya Ia harus patuh dan setia kepada atasannya Maka mau tidak mau ia harus menjalankan segala yang diperintahkan oleh atasannya Sesuai dengan kebijakan yang ada Pada tahap keempat yaitu dengan menggunakan otoritas Yang mana mengharuskan para bawahannya mengikuti aturan atau kebijakan dan perintah dari atasannya Yaitu contohnya ketika atasan menginginkan bawahannya melakukan strategi penjualan fiktif tersebut Mau tidak mau para bawahan harus mengikuti arahan dari pimpinannya Walaupun hal tersebut licik Sekarang saya akan menjelaskan tentang taktik kekuasaan Taktik kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh orang tersebut yang berada dalam suatu organisasi Untuk mempengaruhi orang lain juga yang berada dalam organisasi yang sama Taktik mempengaruhi atau influence tactics Yaitu salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain Yang merupakan atasannya setingkat ataupun bawahannya Ada 9 jenis taktik yang bisa digunakan dalam suatu organisasi Yang pertama ada persuasi rasional atau rational persuasion Yang mana terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti yang nyata Agar orang lain tertarik Contohnya yaitu ketika dalam suatu rapat perusahaan Seseorang dari tim marketing berpendapat bahwa menjual produk secara online Akan membuat penjualan naik besar Dan ia pun memberikan bukti-bukti dari penjualan online yang sukses Sebagai hasil yang nyata untuk mempengaruhi pimpinan perusahaan tersebut Agar melakukan hal itu Yang kedua ada daya tarik inspirational Atau inspirational appeals Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal Untuk membangkitkan antusiasme pada orang tersebut Contohnya yaitu meminta donasi untuk suatu hal Kita akan memberikan proposal Agar perusahaan yang diminta sumbangan Tertarik untuk berdonasi kepada kita Yang ketiga ada konsultasi Atau consultation Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Dengan cara mengajak dan melibatkan orang tersebut Untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana Atau perubahan yang akan kita laksanakan Contohnya yaitu jika kita ingin mengajak seseorang Dalam melakukan suatu proyek bersama Kita akan mendatangi orang tersebut Untuk berbincang mengenai hal itu Sekaligus juga mempengaruhinya Untuk ikut berpartisipasi dengan kita Yang keempat ada mengucapkan kata-kata manis Atau ingradiation Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan Memberikan pujian atau sikap yang bersahabat Dalam memohon suatu hal Contohnya saat mengajak orang lain Untuk berbisnis bersama dengan kita Kita akan mengucapkan hal-hal yang manis Dan pujian kepada mereka Supaya mereka bisa ikut berbisnis dengan kita Yang kelima ada daya tarik pribadi Atau personal appeals Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Atau memintanya untuk melakukan sesuatu Karena merupakan teman Atau dianggap loyal Contohnya jika pengusaha A Membutuhkan modal tambahan Dan kebetulan dia memiliki sahabat Yang sangat bersukupan Dia akan meminjam modal tersebut Kepada sahabatnya itu Karena sahabatnya itu sangat loyal dan baik Yang keenam ada pertukaran atau exchange Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Dengan cara memberikan suatu keuntungan tertentu Kepada orang yang dijadikan target tersebut Sebagai imbalan atas pemauannya Untuk memiliki suatu permintaan tertentu Contohnya yaitu Dalam suatu perjanjian dua pengusaha Jika pengusaha A dan B saling bekerja sama Tetapi pengusaha A lebih banyak diminta Untuk mengelola usahanya Daripada pengusaha B Maka dari itu sebagai imbalannya pengusaha B Harus memberikan keuntungan lebih banyak Daripada keuntungannya sendiri Yang ketujuh ada koalisi atau koalisyen Terjadi jika seseorang meminta bantuan Dan dukungan dari orang lain Untuk memujuk target Sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju Contohnya pengusaha A Meminta bantuan kepada pengusaha B Untuk memujuk pengusaha C Supaya mau bergabung untuk bekerja sama Dalam mendirikan perusahaan dengan pengusaha A Yang kedelapan ada tekanan atau pressure Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Dengan menggunakan ancaman, peringatan Atau permintaan yang berulang-ulang Dalam meminta sesuatu Contohnya jika atasan meminta melakukan sesuatu Kepada seorang karyawan Pastinya supaya karyawan itu melakukan permintaannya Atasan akan memberikan peringatan Ataupun permintaan akan hal tersebut secara berulang-ulang Yang kesembilan adalah mengesahkan atau legitimasi Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain Dengan menggunakan jabatannya Kekuasaannya Atau dengan mengatakan sesuatu Permintaan adalah sesuai dengan kebijakan Atau aturan organisasi Contohnya Atasan meminta bawahan untuk melakukan sesuatu Dan menuruti perintahnya Sesuai aturan organisasi Pastinya bawahan akan Merasa harus melakukan hal tersebut Dan bertanggung jawab akan hal itu Karena memang sudah seharusnya menuruti permintaan atasan Dalam kenyataannya Biasanya seseorang menggunakan beberapa taktik secara sekaligus Misalnya seseorang menggunakan Ingraduation Dikombinasikan dengan Rational persuasion Dan juga exchange Jadi contohnya Jika seseorang pengusaha A Ingin bekerja sama dengan pengusaha B Maka ia melakukan pertemuan dengan pengusaha A Akan mengucapkan kata-kata yang manis Bukti-bukti yang nyata Dari keberhasilan perusahaan yang dipimpin oleh A Sebelumnya Dan memberikan kesepakatan Atas keuntungan perusahaan yang akan mereka dirikan Cara yang biasanya dilakukan manajer Untuk mempengaruhi atasan dan bawahannya Yaitu ada dua cara Ketika manajer mempengaruhi atasan Dan juga ketika manajer mempengaruhi bawahannya Yang pertama Ketika manajer mempengaruhi atasannya Ada beberapa cara Yang pertama dengan cara penawaran Yaitu menggunakan fakta Dan data Untuk membuat penyajian gagasan Yang logis atau rasional Saat menyatakan pendapatnya Manajer harus memberikan gagasan yang logis Yang bisa mempengaruhi atasannya Contohnya Manajer SDM berpendapat bahwa Pekerja lansia harus di PHK secara baik-baik Karena kinerja yang mulai menurun Seiring berjalannya usia Yang kedua ada koalisi Yaitu mencari dukungan orang lain Untuk mendukung suatu permintaan Untuk mendukung pendapat manajer tersebut Manajer harus mencari dukungan tambahan Agar pendapatnya disetujui oleh atasannya Misalnya manajer SDM Dalam berpendapat pekerja lansia harus di PHK Harus meminta dukungan dari manajer lainnya Seperti manajer marketing dan yang lainnya Supaya atasan lebih terpengaruh Karena banyaknya suara Yang ketiga ada dengan cara persahabatan Yaitu menggunakan sanjungan Rendah hati Sebelum mengajukan permintaan Contohnya saat manajer SDM meminta hal tersebut Yang tadi Ia harus rendah hati dan sopan Serta menyanjung atasannya Supaya lebih terpengaruh Yang keempat Yang terakhir ada tawar-menawar Itu melakukan perundingan Lewat pertukaran manfaat atau kepentingan Contohnya Manajer SDM yang berpendapat pekerja lansia Harus dikeluarkan Harus memberikan beberapa keuntungan Yang atasannya akan dapatkan Misalnya Pengeluaran biaya gaji semakin berkurang Kinerja pekerja pun Tidak akan ada yang lambat Yang kedua Ketika manajer mempengaruhi bawahannya Ada lima cara Bagaimana manajer mempengaruhi bawahannya Yang pertama Dengan cara penelaran Sama seperti Ketika manajer mempengaruhi atasannya yang tadi Yang kedua ada ketegasan Yaitu menggunakan aturan Sebagai dasar kepatuhan Contohnya seorang manajer Memanglah harus bersikap tegas pada bawahan Karena itu bawahan pun akan patuh Terhadap permintaan atasan Yang ketiga Ada persahabatan Sama seperti cara Ketika manajer mempengaruhi atasannya Yang keempat ada otoritas atasan Contohnya Manajer meminta suatu hal Yang sesuai kebijakan perusahaan kepada bawahannya Dan bawahan harus tersadar Dan segera melakukan hal tersebut Karena itu sudah otoritas atasannya Untuk meminta bawahan Melakukan hal tersebut Yang kelima Ada sanksi Contohnya manajer bisa memberikan sanksi Jika bawahannya tidak melakukan hal yang ia minta Sesuai dengan kebijakan Saya disini akan mempersentasikan pengertian politik Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Politella Yang berarti Dia memimpin kota atau polis Secara prinsip politik Merupakan upaya untuk ikut berperan Serta dalam mengurus dan mengendalikan Urusan masyarakat Politik juga Dapat diartikan sebagai Pembentukan kekuasaan dalam masyarakat Yang antara lain Memujudkan proses pembuatan keputusan Khususnya dalam negara Definisi lainnya yaitu Yang pertama Politik sebagai kepentingan umum Yaitu Tempat keseluruhan individu Atau kelompok bergerak Masing-masing mempunyai kepentingan ide sendiri Yang kedua Politik Dalam arti kebijaksanaan Adalah Pengurangan pertimbangan-pertimbangan Tentu yang dianggap lagi menjamin Kelaksananya suatu usaha Cita-cita Keinggitan Kehendak kita Yang ketiga Yaitu Politik dalam organisasi Menurut Greenberg dan Barron Pada tahun lalu Mendefinisikan Bahwa politik organisasi Sebagai pengguna kekuasaan Secara tidak resmi Untuk meningkatkan Atau melindungi Kepentingan Pribadi atau sendiri Sebagai contoh Kita Sedari Sedari kecil Yaitu Telah membuat aktif lahirannya Hal tersebut adalah Suatu Produk dari politik Definisi politik Menurut para ahli Yang pertama Menurut Aristoteles Adalah Usaha yang ditentu warga negara Untuk mewujudkan kebaikan bersama Sebagai contoh Suatu negara Pasti memiliki visi misi Untuk menjadi negara yang Mako dan sejahtera Itulah sebagai Wujudkan kebaikannya Yang kedua Menurut Prof. Miriam Burdi Ajo Yaitu Menyatakan Bahwa macam-macam Kepiatan Dalam suatu Sistem politik Atau negara Yang menyangkut proses Menentukan Dari tujuan-tujuan Dari Sistem itu Dan melaksanakan Tujuan-tujuan itu Sebagai contoh Dalam pembuatan Undang-undang Adalah sebagai proses Dalam menentukan Tujuan suatu negara Yang ketiga Menurut Frans Karni Suseno Mengatakan Bahwa segala Kediatan manusia Yang berorientasi Kepada masyarakat Secara keseluruhan Atau Yang berorientasi Kepada negara Sebagai contoh Kegiatan Karangkaruna Merupakan Yang berorientasi Kepada negara Selanjutnya Saya akan Mempresentasikan Tentang perilaku politik Dalam organisasi Perilaku politik Biasanya muncul Pada saat Yang pertama Tidak ada Kepastian Sumber daya Yang lengkap Unit-unit Individual Dan kelompok Memiliki kepentingan Terkonflik Dan saat Anggota-anggota Organisasi Memiliki kekuasaan Atau power Yang hampir sama Menurut Peris Dan Kim Pada tahun 1991 Lingkungan Organisasi Bersifat Anggu Karuna Tidak adanya Kriteria Evolusi Yang jelas Sehingga Organisasi Cenderung Kurang Dan Bergantung Pada Hasil Yang dapat Diukur Usaha Pekerja Potensi Dan Persepsi Kriteria Nilai Sikap Personal Melalui Manipulasi Perimbangan Menurut Green Greg Dan Baron Pada tahun 1997 Ada Tiga tahapan Yang pertama Saat Organisasi Baru Pendiri Organisasi Memperoleh Kekuasaan Politik Dengan Menunjukkan Ide Mereka Kepada Para Pembahannya Yang kedua Tahap Pertumbuhan Organisasi Yaitu Anggota Organisasi Cenderung Terpisah-pisah Karena Kekomplekan Tugas Sehingga Menciptakan Adanya Kepentingan Yang Berbeda-beda Dan Dapat Menyimpulkan Konflik Yang ketiga Saat Pertumbuhan Organisasi Mengalami Penurunan Sehingga Anggota-anggota Merasa Tidak Nyaman Akan Pekerjaannya Dan Memerlukan Tindakan Politik Untuk Mendapatkan Kekuasaan Dalam Mengendalikan Organisasi Sebagai Contoh Dari Perilaku Politik Dalam Organisasi Yaitu Pada Saat Ke sekolah Harus Menggunakan Seragam Dan Masuk Tepat Waktu Dan Kemudian Lulus Dari Sekolah Yang Harus Diikuti Dengan UN Yaitu Merupakan Salah Satu Perilaku Politik Dan Produk Politik Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Faktor-faktor Yang Pengaruhi Perilaku Politik Perilaku Politik Dapat Dirumuskan Sebagai Kegiatan Yang Berkenaan Dengan Proses Pembuatan Dan Pelaksanaan Kegiatan Politik Yang Selalu Melakukan Kegiatan Politik Adalah Pemerintah Dan Partai Politik Karena Faktor Yang Pengaruhi Perilaku Politik Dibagi Menjadi Empat Yang Pertama Lingkungan Sosial Politik Tak Langsung Contohnya Sistem Politik Ekonomi Budaya Dan Media Sosial Yang Kedua Lingkungan Sosial Politik Langsung Yang Membentuk Kepribadian Contohnya Dalam Keluarga Agama Sekolah Dan Kelopok Bergaul Yang Ketiga Struktur Kepribadian Hal ini Tercantum Dalam Sikap Individu Yang Keempat Lingkungan Sosial Politik Langsung Berupa Situasi Yaitu Keadaan Yang Pengaruhi Ketika Hendak Melakukan Suatu Kediatan Contohnya Keadaan Ruang Kehadiran Orang Lain Dan Suasana Kelompok Selanjutnya Perilaku Politik Dapat Dibagi Menjadi Dua Yaitu Yang Pertama Perilaku Politik Lembaga Lembaga Dan Yang Kedua Perilaku Politik Keluarga Negara Biasa Contohnya Terlibat Dalam Kampanye Melakukan Demonstrasi Melakukan Pemboikotan Menghadiri Rapat Umum Dan Membeli Perdagangan Produk Yang Dianggap Adil Selanjutnya Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Taktik Pemaikan Politik Dalam Organisasi Oke Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Taktik Membainkan Politik Dalam Organisasi Untuk Memahami Komponen Politik Dalam Organisasi Harus Mengkaji Taktik Dan Strategi Yang Digunakan Oleh Seseorang Untuk Meningkatkan Peluang Dan Menggunakan Beberapa Taktik Politik Untuk Memperoleh Kekuasaan Taktik Membainkan Politik Dalam Organisasi Yakni Yang Pertama Meningkatkan Ketidak Mampuan Mengganti Maksudnya Mampu Melakukan Tugas Yang Diputukan Oleh Suatu Organisasi Yang Kedua Dekat Dengan Manager Yang Berkuasaan Maksudnya Dengan Mengadakan Pendekatan Dengan Manager Yang Sedang Berkuasa Yang Ketiga Membangun Koalisi Maksudnya Melakukan Koalisi Dengan Individu Yang Memiliki Kepentingan Yang Berbeda Yang Keempat Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan Maksudnya Untuk Mengendalikan Proses Pengambilan Keputusan Agar Penggunaan Kekuasaan Memiliki Legistimasi Dan Sesuai Dengan Kepentingan Organisasi Yang Kelima Menyalahkan Pihak Lain Maksudnya Jika Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Maka Mereka Tidak Dapat Menerima Kegagalannya Yang Kedenam Manipulasi Informasi Maksudnya Manager Melahan Informasi Menciptakan Dan Menjaga Image Dengan Baik Maksudnya Menjaga Citra Yang Baik Dalam Organisasi Tersebut Contohnya Yang Pertama Kampanye Politik Yaitu Gerakan Yang Sering Kita Jumpai Ketika Menjelang Pemilihan Umum Yang Kedua Debat Salah Satu Contoh Budaya Politik Dalam Media Masa Yang Diselanggarakan Untuk Memperkenalkan Calon-calon Pemimpin Yang Ketiga Sosial Politik Yaitu Berupa Sajian Merita Mengenai Politik Proses Politik Kehidupan Politik Dan Pengetahuan Politik Yang Dapat Mengedukasi Dan Mengenalkan Politik Terhadap Masyarakat Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Materi Definisi Kepemimpinan Dan Perbedaan Antara Pengimpin Dengan Manager Definisi Kepemimpinan Pengertian Kepemimpinan Adalah Sebuah Kemampuan Atau Kepuatan Di Dalam Diri Seseorang Untuk Memimpin Dan Pengalui Orang Lain Di Dalam Suatu Pekerjaan Dimana Tujuannya Adalah Untuk Mencapai Setarget Yang Telah Ditentukan Sedangkan Pengertian Pemimpinan Adalah Seseorang Yang Diberi Kepercayaan Sebagai Ketua Atau Kepala Dalam Sistem Di Sebuah Organisasi Perusahaan Dengan Begitu Maka Seseorang Pemimpin Harus Memiliki Pengampuan Untuk Yang Pertama Menurut Sutarto Wijono Menurut Sutarto Arti Pemimpinan Adalah Rangkaian Aktivitas Penataan Berupa Kemampuan Seseorang Dalam Mempengaruhi Perilaku Orang Dalam Situasi Tertentu Agar Bersedia Bekerja Sama Untuk Mencapai Tujuan Yang Kedua Menurut Imam Moe Ziyono Menurut Imam Moe Ziyono Pengertian Kepemimpinan Adalah Kemampuan Dalam Membagikan Pengaruh Membagikan Mungkin Memiliki Beberapa Kualitas Tentu Yang Membuat Berbeda Dengan Pengikutnya Yang Ketiga Menurut Jersio Teri Menurut Jersio Teri Pengertian Leadership Adalah Kegiatan Mempengaruhi Orang Lain Untuk Diarahkan Menjujudkan Tujuan Organisasi Contohnya Seseorang Mahasiswa Di Kampus B Terpilih Menjadi Seorang Petua BEMS Karena Memiliki Skill Kemanfaat Cocok Dengan Jiri Dan Karakteristrik Kepemimpinan Yang Diperlukan Dia Terpilih Dengan Syarat Dan Kewajiban Yang Harus Dia Penuhi Untuk Kepentingan Kampus Tersebut Materi Yang Kedua Yaitu Perbedaan Pemimpin Dan Manager Satu Pemimpin Menuntun Manusia Manager Mengatuk Pekerjaan Dalam Proteknya Pemimpin Fokus Untuk Membagi Pengarahan Atau Menuntun Setiap Karyawan Yang Ada Di Dalam Perusahaan Untuk Mencapai Visi Perusahaan Sedangkan Manager Fokus Mengatur Pekerjaan Setiap Karyawan Untuk Melakukan Misi Yang Dimiliki Perusahaan Yang Kedua Yaitu Memimpin Bisa Mempengaruhi Sedangkan Manager Meniru Karisma Yang Diberiki Oleh Seorang Pemimpin Perusahaan Biasanya Berhasil Mempengaruhi Karyawan Untuk Melakukan Hal Yang Diinginkan Oleh Pemimpin Bahkan Karyawan Sudah Sangat Terpengaruh Oleh Pemimpin Akan Bersikap Atau Berpenampilan Seperti Pemimpin Di Sisi Lain Manager Justru Akan Meniru Dan Menjadikan Orang Lain Sebagai Model Dalam Menjalankan Aktivitas Perusahaan Manager Akan Memperhatikan Orang Lain Yang Dianggap Hebat Kemudian Seorang Manager Akan Mengiru Bagaimana Strategi Yang Diterapkan Orang Tersebut Dalam Mengatur Perusahaan Poin Yang Kertiga Pemimpin Akan Memotivasi Manager Hanya Memperintah Jika Membagikan Sebuah Tugas Seorang Pemimpin Akan Memotivasi Karyawannya Untuk Memperjakan Kerjaan Tersebut Dengan Sepenuh Hati Dan Diringi Dengan Perkuma Yang Sebagai Pemimpin Sedangkan Manager Hanya Memperintahkan Tugas Apa Saja Yang Harus Dikerjakan Tanpa Memberi Motivasi Kepada Poin Yang Kepat Yaitu Pemimpin Memberikan Ide Manager Menurut Mewujudkan Ide Ide Yang Bertebaran Dalam Imajinasi Pemimpin Akan Diberikan Kepada Karyawan Agar Ide Tersebut Bisa Segera Diwujudkan Secara Nyata Meski Ide Yang Diberikan Terkadang Bisa Diluantaran Manusia Dan Untuk Diwujudkan Namun Hal Tersebut Tak Menghalangi Keinginan Pemimpin Untuk Mewujudkan Justru Hal Tersebut Bisa Mengasah Dan Menambah Kemampuan Karyawannya Untuk Berpikir Kreatif Sementara Itu Manager Akan Berusaha Keras Untuk Mewujudkan Ide Yang Diberikan Oleh Pemimpinan Manager Akan Membuat Daftar Dan Membagikannya Bepada Setiap Staff Untuk Dijalankan Manager Akan Terus Mengawasi Setiap Staff Untuk Mengerjakan Tugasnya Dengan Baik Dan Benar Semua Komponen Dalam Perusahaan Menarik Bekerjasama Satu Sama Lain Untuk Memujudkan Perusahaan Poin Yang Kelima Yaitu Pemimpin Senang Mengambil Resiko Manager Justru Mengatur Resiko Resiko Yang Besar Tidak Menghalangi Pemimpinan Untuk Mencapai Suatu Tujuan Jadi Semakin Besar Risiko Yang Akan Ditanggung Perusahaan Maka Semakin Besar Pula Hasil Akan Didapatkan Oleh Perusahaan Berbeda Halnya Dengan Manager Yang Justru Takut Menanggung Risiko Yang Besar Sehingga Ia Membuat Analisis Dan Strategi Dengan Sebaik Mungkin Untuk Menimalisir Risiko Kegagalan Mungkin Akan Dialami Oleh Perusahaan Poin Yang Ke Enam Pemimpin Idealis Manager Realistis Idealisme Yang Kuat Biasanya Dimiliki Oleh Pemimpin Karena Pemimpin Ingin Segala Sesuatunya Berjalan Dengan Sempurna Dan Sesuai Dengan Inspetasi Sedangkan Manager Yang Biasanya Lebih Mengatakui Keadaan Atau Kondisi Di Lapangan Cenderung Realistis Dan Mengikapi Suatu Hal Manager Berpikir Begini Karena Terkadang Apa Yang Diharapkan Oleh Pemimpin Tidak Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Para Staff Di Lapangan Poin Yang Ketujuh Pemimpin Cenderung Realistis Manager Cenderung Statis Pemimpin Tidak Takut Menghadapi Perubahan Yang Terjadi Di Dalam Perusahaan Baik Perusahaan Disebabkan Faktor Internal Maupun Faktor External Pemimpin Pun Akan Mudah Sekali Beradaptasi Dengan Peristiwa Yang Sedang Terjadi Tanpa Mengalami Hambatan Sedikit Pun Lain Hal Nya Dengan Manager Yang Sesuatu Yang Tidak Ada Di Dalam Perusahaan Manager Juga Mengalami Kesulitan Jika Menghadapi Sebuah Perusahaan Hal Ini Bisa Terjadi Karena Manager Terlalu Nyaman Dengan Keadaan Dan Atau Yang Sudah Ada Sebelumnya Poin Yang Kedelapan Yaitu Pemimpin Penuh Iman Dijinasi Manager Penuh Analisis Pemimpin Memiliki Berjuta Juta Ide Kreatif Di Dalam Kepalanya Untuk Melakukan Inovasi Demi Kemajuan Sebuah Perusahaan Iman Dijinasi Yang Dimiliki Pemimpin Tidak Terbatas Hal Tersebut Biasanya Karena Pemimpin Memiliki Pengetahuan Yang Begitu Luas Tersebut 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 Melahirkan Ide Ide Kreatif Yang Siap Diwujudkan Lain Pula Pikiran Manager Yang Dipenuhi Dengan Hal Detail Dan Anansi Terhadap Satu Hal Biasanya Hal Tersebut Berkaitan Dengan Hasil Kerjaan Karyawan Yang Manager Awasi Manager Pun Sangat Teliti Saat Memeriksa Tugas-tugas Yang Telah Diberikan Dan Memperhatikan Setiap Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Staff Hal Tersebut Dilakukan Untuk Mendapatkan Hasil Yang Baik Dan Tentu Saja Mencapai Target Perusahaan Poin Yang Kesembilan Pemimpin Memiliki Pengikut Manager Memiliki Bawahan Pengaruh Yang Kuat Membuat Seseorang Pemimpin Memiliki Pengikut Yang Banyak Bagaimana Tidak Jika Apapun Dilakukan Atau Diterapkan Seseorang Pemimpin Selalu Ditiru Karyawannya Para Karyawan Selalu Siap Siaga Mengikuti Setiap Instruksi Atau Orahan Dari Pemimpin Karena Para Karyawan Memiliki Loyalitas Yang Tinggi Terhadap Perusahaan Sedangkan Manager Hanya Memiliki Bawahan Karena Sebuah Struktur Perusahaan Bukan Karena Manager Menjadi Panutan Perusahaan Setelah Pun Hanya Bekerja Sesuai Dengan Arahan Manager Untuk Mencapai Target Yang Dimiliki Perusahaan Poin Yang Kesepuluh Pemimpin Melibatkan Perasaan Manager Melibatkan Logika Dalam Memandang Suatu Hal Pemimpin Senderung Melibatkan Perasaannya Oleh Karena Itu Rasa Empati Yang Dimiliki Pemimpin Sangat Tinggi Yang Selalu Mencoba Memahami Apa Yang Dirasakan Oleh Terutama Kaliwannya Begitupun Dalam Memutuskan Suatu Perkara Yang Mempertimbangkan Baik Buruknya Suatu Keadaan Berdasarkan Perasaan Berdasarkan 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 Dengan Manager Yang Akan Melibatkan Logikanya Saat Menghadapi Suatu Masalah Manager Akan Menimut Baik Buruknya Suatu Hal Dengan Lebih Objektif Dan Mengindahkan Perasaannya Bahkan Manager Akan Memperkuat Keputusan Berdasarkan Data-data Yang Telah Dikumpulkan Contohnya Hal ini Mengingatkan Pada Jokowi Dan Ahok Jokowi Adalah Pemimpin Dan Ahok Adalah Manager Dimana Jokowi Dan Ahok Menerapkan Dengan Baik Disini Saya Akan Menjelaskan Apa Saja Fungsi Kepemimpinan Selain Itu Fungsi Kepemimpinan Dalam Manajemen Adalah Suatu Cara Yang Dilakukan Oleh Seseorang Pemimpin Agar Dapat Menambah Nilai Pada Suatu Kelompok Suatu Kepemimpinan Akan Mampu Menjalankan Fungsinya Dengan Baik Jika Pemimpin Di Dalamnya Memiliki Dominasi Yang Kuat Terhadap Kelompok Sosial Lainnya Ini Saya Saya Menyampaikan Beberapa Fungsi Yang Pertama Menyusun Strategi Yang Tepat Salah Satu Fungsi Kepemimpinan Yang Paling Penting Adalah Utama Menyusun Strategi Yang Tepat Kepemimpinan Yang Baik Akan Membantu Grup Atau Anggota Tim Dalam Menyusun Tujuan Apa Saja Yang Menjadi Prioritas Penting Strategi Juga Berperan Penting Dalam Menyusun Langkah Langkah Kepemimpinan Yang Diinginkan Dan Yang Kedua Merancang Taktik Kepemimpinan Yang Sangat Identik Dengan Peluang Dan Risiko Disinilah Fungsi Kepemimpinan Memainkan Perannya Salah Satu Fungsi Kepemimpinan Akan Memudahkan Kita Untuk Merancang Taktik Yang Tepat Dalam Meraih Peluang Baru Dan Mengendalikan Risiko Yang Yang Akan Datang Dan Yang Ketiga Membangun Relasi Membantu Para Pemimpin Dalam Membangun Relasi Yang Kuat Memperluas Jaringan Membindah Hubungan Yang Baik Serta Menghubungkan Suatu Grup Dengan Grup Yang Lainnya Dan Yang Keempat Beradaptasi Dengan Perubahan Yang Ada Salah Satu Fungsi Kepemimpinan Lainnya Adalah Siap Dalam Menerima Perubahan Yang Ada Kepemimpinan Yang Baik Berfungsi Untuk Beradaptasi Dalam Perubahan Secara Cepat Sehingga Para Pemimpin Dapat Memperdayakan Para Agen Perubahan Dengan Sangat Baik Dan Yang Terakhir Membentuk Ketangguhan Kepemimpinan Berfungsi Untuk Memimpin Para Anggota Tim Atau Karyawan Dengan Bersikap Tangguh Dalam Menghadapi Segala Tekanan Masalah Dan Kegagalan Yang Hadir Dalam Kehidupan Hal Ini Bertujuan Agar Semua Motivasi Fokus Dan Semangat Yang Kita Memiliki Tidak Mudah Hilang Begitu Saja Disini Saya Akan Menyampaikan Contoh Dari Kepemimpinan Apabila Dalam Suatu Perusahaan Terjadi Masalah Atau Kesalahan Si Pemimpin Akan Ikut Membantu Dan Memperhatikan Masalah Tersebut Dan Tidak Akan Membiarkannya Begitu Saja Disini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Pendekatan Teori Kepemimpinan Yaitu Teori Atribusi Teori Kepemimpinan Karismatik Dan Kepemimpinan Transaksional Lawan Transformasional Yang Pertama Teori Atribusi Yaitu Kepemimpinan Mengumumkakan Bahwa Kepemimpinan Mata-mata Suatu Atribusi Yang Dibuat Orang Mengenai Individu Individu Yang Lain Contohnya Seperti Pemimpin Dalam Teori Ini Dijadikan Seorang Pemimpin Yang Menghubungkan Antara Pengikut Dan Pemimpin Yang Kedua Yaitu Teori Kepemimpinan Karismatik Teori Kepemimpinan Karismatik Merupakan Suatu Perpanjangan Antara Teori Atribusi Teori Ini Mengumumkakan Bahwa Para Pengikut Membuat Atribusi Atau Penghubungan Dari Kemampuan Kepemimpinan Yang Heroik Atau Luar Biasa Mereka Mengamati Perilaku Perilaku Tentu Telah Mengenai Kepemimpinan Tersebut Sebagian Besar Telah Diarahkan Pada Mengidentifikasi Perilaku Perilaku Yang Membedakan Pemimpin Karismatik Daripada Pemimpin Non Karismatik Contohnya Seperti Pengikut Dari Suku Menilai Karakter Yang Akan Menjadi Pemimpin Sukunya Mereka Agar Menjadi Penghubung Antara Pengikut Dan Pemimpin Agar Tidak Terjadi Perselisihan Atau Perbedaan Pendapat Contoh Lain Dari Kepemimpinan Karismatik Yaitu Masyarakat Indonesia Identik Dengan Pemilu Saat Akan Memilih Caut Pemimpin Negaranya Masyarakat Dapat Menilai Contoh Yang Baik Untuk Diikuti Dan Dijadikan Seorang Pemimpin Dengan Harapan Negara Lebih Waju Dan Masyarakat Sejahtera Yang Ketiga Yaitu Kepemimpinan Transaksional Lawan Transformasional Yang Pertama Pemimpin Transaksional Pemimpin Transaksional Yaitu Pemimpin Yang Memandu Atau Memotivasi Pengikut Mereka Dalam Arah Tujuan Yang Ditegakkan Dan Diperjelas Peran Dan Tuntutan Tugas Contohnya Seperti Seorang Pemimpin Suku Selalu Melakukan Kegiatan Yang Dapat Dicontoh Oleh Pengikutnya Yang Melakukan Kegiatan Tersebut Untuk Memandu Dan Memotivasi Pengikutnya Agar Tidak Salah Jalan Yang Kedua Yaitu Pemimpin Transformasional Pemimpin Yang Memberikan Pertimbangan Dan Raksangan Intelektual Yang Diindividualkan Dan Memiliki Karisma Cangganya Seorang Pemimpin Di Suku Yang Lain Selalu Memberikan Kesempatan Kepada Pengikutnya Untuk Mengedapankan Mengedapankan Pemikiran Intelektual Mereka Dan Kemampuan Pribadinya Agar Tidak Tertinggal Oleh Suku Yang Lain Contoh Dari Keseluruhan Teori Yaitu Beberapa Orang Berpendapat Bahwa Pemimpin Tidak Tidak Dilahirkan Untuk Menjadi Pemimpin Tapi Dilahirkan Agar Menjadi Seorang Pemimpin Jadi Pemimpin Dalam Suatu Negara Suku Atau Yang Lainnya Tidak Dilahirkan Sebagai Seorang Pemimpin Pada Pada Dasarnya Tidak Dilahirkan Menjadi Seorang Pemimpin Tapi Merupakan Pilihan Untuk Dipilih Menjadi Seorang Pemimpin Mereka Yang Dipilih Menjadi Pemimpin Mereka Adalah Orang Orang Yang Terpercaya Oleh Masyarakatnya Untuk Menjadikan Negara Atau Daerah Mereka Menjadi Lebih Sejahtera Seperti Saat Saat Sedang Berada Di Sokala Seorang Siswa Tidak Menjadi Seorang Jiwa Kepemimpin Ia Harus Dilatihkan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Dan Juga Memiliki Keinginan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Semua Sikap Pada Seorang Pemimpin Tergantung Dengan Pandangan Pengikutnya Karena Setiap Pemimpin Berbeda Dan Memiliki Cara Kerja Yang Berbeda Hal Itu Mempengaruhi Cara Orang Lain Dan Dalam Melihat Cara Orang Lain Melihat Caranya Dalam Memimpin Sebuah Kelompok Ciri-ciri Seorang Pemimpin Yang Efektif Dan Efisien Yang Pertama Sifatnya Pekat Terhadap Permasalahan Lingkungan Yang Dipimpin Yang Kedua Mempunyai Kepribadian Yang Terkontrol Tidak Emosian Inteligensinya Tinggi Yang Ketiga Sifat Pemberani Tidak Egois Atau Individualis Bertanggung Jawab Dan Komunikatif Yang Keempat Tidak Curiga Dan Berperasangka Buruk Kepada Bawahannya Tidak Panatik Dan Tidak Bersikap Fasil Yang Kelima Memiliki Kecerdasan Dan Ketangkasan Pada Aspek Dari Tugasnya Yang Kerenang Mau Menempatkan Pembantu-pembantu Yang Cakap Untuk Mengisi Kelemahannya Yang Ketujuh Memiliki Sifat Terbuka Memiliki Ide yang luas Rendah hati Tidak Sombong Mau Mendengar Aspirasi Bawahannya Yang Kedelapan Berfungsi Sebagai Wasit Atau Pemisah Bersikap Adil Bijaksana Agar Setiap Individu Relah Berpartisipasi Dalam Setiap Kegiatan Dalam Iklim Psikologis Yang Menyenangkan Yang Terakhir Berfungsi Sebagai Penyalur Komunikasi Contoh Dari Pemimpin Yang Efektif Dan Efisien Adalah Bagaimana Pemimpin Harus Bersikap Agar Pengikutnya Atau Anggota Kelompok Organisasinya Dapat Bekerja Dengan Nyaman Dan Cara Kerjanya Tidak Mempengaruhi Pegawai Lainnya Seperti Seorang Pemimpin Suatu Perusahaan Selalu Bekerja Dengan Baik Dan Selalu Bertanggung jawab Terhadap Posisinya Cara Kerjanya Membuat Pegawainya Merasa Nyaman Dan Tidak Terkecualikan Pemimpin Tersebut Memiliki Sikap Terbuka Tidak Egois Dan Tidak Individualis Selalu Terbuka Atas Pertempat Orang Lain Dan Membantu Mereka Untuk Memecahkan Masalah Karena Hal Tersebut Pemimpin Tersebut Dapat Disukai Oleh Pera Pegawainya Yang Terakhir Yaitu Kriteria Keberhasilan Kepemimpinan Keberhasilan Pemimpin Itu Pada Produktivitas Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-tugas Yang Dibebankan Pada Dirinya Bila Produktivitas Naik Dan Semua Tugas Dilaksanakan Dengan Efektif Sedang Apabila Produktivitas Menurun Dan Kepemimpinan Dinilai Tidak Efektif Dalam Jangka Waktu Tertentu Maka Disebut Pemimpin Yang Gagal Kepemimpinan Efektif Seorang Yang Bernama Wendell Friends Mengumumkakan Tiga faktor Yang berkaitan Dengan Kepemimpinan Dengan Kepemimpinan Yang efektif Yaitu Yang pertama Mengidentifikasi Ciri-ciri Pemimpin yang efektif Dan efektif Yang kedua Menyesuaikan Skill khusus Dengan Situasi-situasi khusus Yang ketiga Berusaha Untuk Memperbaiki Iklim Organisasi Contoh dari Kriteria Keberhasilan Kepemimpinan Yaitu Contohnya Seperti Seorang Pemimpin Di Kampus Memiliki Sifat Pemimpin Yang efektif Dan efisien Karena itu Pekerjaannya Lancar Dan Komunikasi Terhadap Mahasiswa Dan Rekan Kerjanya Juga Lancar Yang membuat Ia berhasil Meningkatkan Posisi Kampus Tersebut Menjadi Kampus Yang baik Dan ramah Lingkungan Sekian Presentasi Dari kami Maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih